Illuminati adalah sebuah kelompok persaudaraan rahasia yang sudah menjadi rahasia umum di internet. Tapi, tau ke kalian, ternyata selain Illuminati, masih ada beberapa kelompok persaudaraan rahasia lainnya yang sudah ada di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Wow. Bahkan, bangunan-bangunan bersejarah di kota Jakarta, itu ternyata dibangun oleh para tukang batu paling legendaris dalam sejarah dunia. Ini serius sebenarnya, tukang batu. Dan mereka menemakan diri mereka sebagai Freemasonry. Kenapa gue bisa bilang seperti ini? Dan kalau memang kenyataannya seperti itu, lu, mana bukti-buktinya? Nah, oleh karena itu, gue bersantar teman-teman gue, dan Handaya dari Gwantur, bakalan menulisir langsung ke tempat-tempat di mana simbol-simbol dari kelompok persaudaraan rahasia tersebut berada. Oke, kalau gitu, mari ikuti penjalanan gue kali ini. Tempat pertama yang kita kunjungi adalah Taman Bangam Prasasti, yang berada di daerah Tanah Bang, Jakarta. Di sini kalian bisa melihat sendiri dengan jelas, tepat di pintu masuk museum di sebelah kiri paling pojok. Kalian pasti bakalan menemukan ini, guys. Oh my god. Tapi, mengapa terdapat dua simbol, yaitu Illuminati dan Freemason di dalam satu Prasasti ini? Setelah gue ceritahu, berdasarkan cerita originalnya sendiri dari beberapa sumber, mengatakan bahwa Illuminati memang memiliki sejarah yang singkat. Meskipun kalian tidak mempercayainya, namun memang sangat sulit disangkal jika seperti ini. Bahwa Illuminati telah bergabung dan dipertahankan oleh Freemason. Karena mereka terkenal dengan anggota-anggotanya yang berada di mana-mana dan kerahasiaannya mereka. Ketika kalian sudah masuk ke dalam, kalian juga akan menemukan sebuah rumah kuburan bertuliskan keluarga Vandalden. Yang di sebelah kiri dari pintu masuk paling bawah, terdapat Nissan dengan nama Maria Magdalena. Yaitu, Sang Illuminati atau yang tercerahkan. Gue ngomongnya nggak ada gue tutup ya. Jadi, ini bener-bener totalnya akan gue buka semua. Biasanya pas gue syuting, itu pasti di-cut sama Stasui TV. Tapi kali ini gue nggak ada-cut. Biasanya gue di-cut untuk Illuminati. Ntar gue jelasin ada apa-apa. Ajaran Freemason ini mereka tuh hebat gue bilang, gue bilang, gue tuh pinter banget. Karena kenapa? Mereka tuh mempropaganda dunia dengan cara yang elegan gue bilang. Dengan cara apa? Mereka nggak bikin perang. Yang perang cuma Israel luar. Tapi mereka tuh mempropaganda kita dengan cara makanan, minuman, pakaian. Contohnya apa? Gue minum Starbucks, Starbucks logonya membalik ke Kepala Banteng. Kepala Banteng itu adalah rajanya dari Yahudi. Namanya Bang Omen. Jadi, kalau Starbucks membalik logonya, itu Kepala Banteng. Terus ada lagi MACD. Kalau MACD kan begini ya. Kalau lu, lu googlenya MACD. Jangan lu lebih gini. MACD tuh begini logonya. M, gininya, McDonald. Garis di. Sekarang iya, MACD, McDonald. Cuma deh sekarang tinter. Dibikin logonya tuh lebih, lebih nggak kenyata. M, McDonald. Itu di. Untuk logon balik tuh 13. 13 itu angka kepecahan mereka. Bagi orang yang selain Yahudi, 13 angka setan. Bagi Yahudi, 13 itu adalah angka Hoki. Angka kepentingan mereka. Karena kenapa mereka, kalau lu pernah dengar suku Templar. Nah, pada tanggal 13 November, 1333, mereka itu perang lawan suku Templar. Mereka menang. Suku Templar itu adalah mereka tuh semacam suku Nasrami. Dan mereka memenangkan perang tersebut. Karena mereka menang, dibikinlah angka 13 sebagai angka kepentingan mereka. Begitu banyak teori konspirasi yang menyatakan bahwa Illuminati dan Freemason memiliki satu tujuan yang sama. Yaitu sebuah tatanan dunia yang baru. Atau The New World Order. Dimana dunia tunduk ke dalam satu pemerintahan yang dipimpin oleh satu pemimpin. Dan konon dikabarkan bahwa mereka lah yang saat ini sedang mengontrol dan menguasai dunia di balik layar. Oke, katakanlah mereka seperti itu. Seperti yang jelasan tadi, bahwa mereka telah berhasil propaganda kita bukan lewat perang. Tapi dengan cara yang cerdik. Mereka melakukan sebuah propaganda melalui daripada perbankan, musik, makanan, bahkan film-film dan media-media lainnya. Contohnya dari perbankan. Mari kita sedikit bereksperimen dengan uang pecahan 10.000 rupiah. Kalian bisa coba ini di rumah. Terlihat tidak ada yang aneh bukan? Tapi kalau kalian perhatikan lagi lebih jauh, maka akan terlihat dua-dua simbol yang aneh yang terpisah. Sekarang, mari kita lipat dan satukan seperti ini. Ini dia, simbol segitiga dan lingkaran. Bukan hanya itu saja. Tapi kalau diperhatikan lagi, jumlah lingkaran pada segitiga ini dari titik pusat hingga lingkaran terakhir itu berjumlah 13, guys. Apakah ini kebetulan? Atau memang sengaja dibuat seperti ini? Kalau memang ini sebuah kebetulan, mengapa bentuknya bisa sepresisi ini? Oh iya, kalian juga bisa melihat sebuah simbol yang sangat-sangat jelas di dalam uang pecahan 1 dolar Amerika. Kalau seperti ini, bagaimana menurut kalian? Banyak juga artis-artis dan musisi internasional yang dikabarkan menjadi anggota mereka. Seperti Madonna, Jay-Z, Lady Gaga, dan Beyonce. Mereka kerap kali seperti mengkapanyakan simbol-simbol ini. Tentu ini adalah cara yang efektif untuk menginfluence para fans mereka. Apalagi fans yang loyal, tentu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh idola mereka. Bahkan sebuah franchise makanan dan minuman terkenal menyimpan sebuah simbol tersembunyi di balik logo mereka. Sampai pada dunia perfilman pun dan media-media lainnya, banyak pula anggota-anggotanya yang dikabarkan telah menguasai media-media besar. Bisa kalian bayangkan, film dan media lainnya adalah sebuah jalur yang pasif, namun sangat efektif untuk mengontrol dan mempengaruhi umat manusia. Masih berkeliling di sekitaran Taman Makan Prasasti, gue ada teman-teman gue menemukan sebuah makam yang sangat menarik. Yaitu adalah Makam Suhokgi. Suhokgi itu aktivis di dunia, kalau teman-teman tahu Mapala, masih suam pecinta alam, pertama kali ugin ciptain dia. Jadi gini, persatuan Mapala itu mereka pergi ke Gunung Sumeru. Pada saat mereka pergi ke Gunung Sumeru itu, mereka itu mau ngerayain kultahnya Suhokgi, makanya ngadain kelanding ke Sumeru. Tapi lihat ya, yang menyedihkan adalah satu hari sebelum Dio Nautoni meninggal. Kalau teman-teman pernah dengar Stovia, yang diri Stovia, kedokteran? Ini yang bapaknya, namanya HSO. Jadinya adalah bapaknya diukum, diukumun di tengah-tengah kanan. Jadinya adalah bapaknya diukum, diukumun di tengah-tengah kanan. Ada satu buah makam yang sangat berbeda dengan makam yang lainnya di sini. Di sini tidak tertuliskan nama, tanggal kematian, atau informasi lainnya. Hanya bertuliskan HK nomor 28. Simbol Bonen School yang ada di sini, ini mendadakan bahwa dia adalah seorang Grandmaster Freemasonry. Yaitu adalah seorang yang paling penting dan paling berpengaruh dalam kelompok Freemasonry. Jadinya adalah seorang Grandmaster Freemasonry. Nah, sebelum melanjutkan, gue mau menunjukkan ke kalian sebuah simbol yang berhukungan sangat besar. Tepatnya, berada di Bundaran Hotel Indonesia. Agak lebih jelas, mari kita singkirkan label dari Maps. Desain dari Bundaran Hai ini sangat mirip seperti simbol ini. Dan di daerah kawasan Menteng, terdapat sebuah loji yang sangat terkenal. Yaitu adalah loji bintang timur, yang sekarang difungsikan sebagai kantor Bapenas. Dan yang lebih gilanya lagi, posisi dari loji bintang timur atau yang sekarang difungsikan sebagai gedung Bapenas ini, ternyata letaknya berada di tengah-tengah, sebuah simbol raksasa yang sangat-sangat besar. Kalian bisa lihat sendiri kan? Posisinya benar-benar tepat sekali berada di tengah dari simbol yang berukuran raksasa ini. Dan yes, ini adalah simbol Bapomet. Sangat luar biasa bukan? Sekarang gue berada di Museum Sejarah Jakarta, atau yang lebih dikenal dengan Museum Fatahila. Yang menarik di sini adalah unsur angka 13, tanda bangunan-bangunan dan arsitekturnya. Para Mason sendiri merupakan arsitek yang sangat hebat. Kegemaran mereka terhadap angka-angka menyebabkan mereka kerap kali disebut sebagai kaum geometrian. Mereka tidak hanya sekedar membangun, namun juga menyisipkan keyakinan mistiknya terhadap angka 13. Seperti yang satu ini, tepat di pintu masuk, kalian bisa menjumpai sebuah gerbang utama dengan bagian atas yang melengkung yang terdiri dari 13 buah susunan batu. Dan ketika di dalam, kita bisa menjumpai sebuah patung Dewa Hermes yang memegang tongkat. Tongkat yang dipegang olehnya ini, ini juga merupakan salah satu simbol yang sangat mirip dengan simbol tersaudaran ular. Tapi kalau dilihat lagi, tongkat yang dipegang oleh Dewa Hermes ini terlihat sangat mirip dengan simbol kedokteran. Tapi yang menarik adalah, bukankah tongkat yang dipegang olehnya ini mirip seperti yang ada di gambar berikutnya? Dan tahukah kalian bahwa luas keseluruhan dari Museum Jakarta ini adalah 1.300 meter pesergi? Yah, masih mengandung angka 13. Kalau kalian masih ragu dan belum percaya, silakan kalian googling sendiri. Mungkin kita kesampikan dulu soal Illuminati. Karena tempat berikutnya yang gue kunjungi, tidak berhubungan dengan Illuminati, tapi berhubungan dengan sejarah Jakarta. Cobain deh sekali-sekali. Sudah kelapa naik naik sepeda hotel. Asik banget coba. Asik coy. Gue diajak ke sebuah museum yang berhubungan dengan kelautan. Gimana coy? Naik prahuta. Gila, mau mati gue. Ini, sekarang kita mau ke museum Bahari. Namanya dia gak sih? Iya. Iya betul. Gila, lu gimana tadi naik? Kapal apa namanya? Nah, aku mengerjakan. Tampai, tampai. Gue sih bukan takut karena buah. Kenapa? Karena gadget. Gila, lu. Belum di asuransi-in. Masih nyicil. Di museum ini gue sempat menjelaskan secara singkat soal sejarah Jakarta. Tentu, namanya gue musuh Bahari pasti berhubungan dengan kelautan. Di sini banyak terdapat artefak-artefak tentang kelautan. Dan di lantai atas, kalian bisa menjumpai banyak sekali boneka-manekin yang didandani seperti toko-toko legenda dari seluruh dunia. Nah, teman-teman. Sini deh. Ini WFU Doro. Atau orang bilang itu Bima. Pernah denger namanya Bima? Iya. Itu, lihat dong. Mana lagi sih, Yoh. Bisa begini tangannya tuh. Ini namanya konek. Bima. Mau lihat Bima? Enjir. Ini dia punya konek. Di kukunya. Kuku Bima Energy. Jadi, cewek-cewek jangan pernah meremehkan kong pria. Iya. Laut saja dibelah, ya. Laut saja dibelah. Apalagi lu punya bahan. Baru turun minum. Baru. Setelah sehabis gue berkeliling di museum ini, dari lantai bawah sampai lantai atas, Akhirnya gue melanjutkan ke sebuah menara yang di dekat sini. Yaitu menara Syah Bandar. Gue merupakan ini udah tangan kayak gini-gini nih. Kayu doang. Sesampainya di atas ini, Gue masih berpikir soal simbol-simbol yang gue temukan di tempat-tempat tadi. Faktanya, Memang benar, Bahwa mereka turut berperan serta mengukir sejarah di Indonesia. Berpikir soal simbol-simbol, Sejatinya simbol adalah sebuah bahasa, Yang membantu kita untuk mengerti masa lalu. Laiknya sebuah lukisan, Yang mengandung ribuan arti. Tapi, Kembali lagi, Mengandung arti yang mana? Dan arti yang seperti apa? Karena kerahasiaannya mereka lah. Akhirnya timbul banyak spekulasi, Dan teori konspirasi, Soal mereka. Dan yang tahu kebenaran dan rahasia sebenarnya, Adalah kelompok mereka sendiri. Karena gue hanya sebagai penikmat, Jadi, Semua hal ini hanya lah, Ya, Untuk sekedar seru-seru aja sih buat gue. Yang jelas, Soal teori konspirasi mengenai mereka, Mungkin kebenarannya, Masih menjadi sebuah rahasia terbesar. Jadi, Gimana menurut kalian? Silahkan tulis komen kalian di bawah, Tentang mendapat kalian, Di video kali ini. Dan subscribe, Untuk update video-video terbaru berikutnya. Oke, Segitu aja. Sampai jumpa, Di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax